Ratusan ton bangkai ikan ini ditemukan di keramba jaring apung Danau Manin jauh pada hari minggu lalu. Diperkirakan ada 500 ton ikan yang mati mendadak. Banyaknya jumlah ikan yang mati membuat nelayan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan pembersihan. Ikan jenis nila dan mas ini diduga mati akibat angin kencang disertai curah hujan tinggi melanda daerah ini. Kondisi cuaca memicu terjadinya pembalikan air di dasar Danau Fulkaning hingga meracuni ikan-ikan milik nelayan tambang. Air, perubah air itu sudah mulai ada tanda-tanda, jadi ikan itu nampaknya kurang oksigen. Jadi pas malam itu hujan, paginya itulah terjadinya musibah dengan istilahnya tubuh istilahnya. Dari hasil pendataan Pemkap Kabupaten Agam, jumlah petani yang terdampak mencapai 150 orang. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Untuk mengurangi dampak kerugian, saat ini nelayan terpaksa melakukan pandemi dini pada tambak-tambak yang tidak terdampak. Tim Liputan, Kompas TV